Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, ketemu lagi bareng gue Ray Imposter Gelap Pastinya disini temen-temen Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Dan hari ini kita bakal sempatkan untuk review dan share Konfig terbaru untuk GKMLMC 8.4 Yaitu Konfig Selegram 13 by Imposter Gelap Jadi seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita masuk ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 Dan Konfig Selegram 13 by Imposter Gelap Kita mulai dari awal ya temen-temennya Untuk mengantisipasi para user GKM pemula So, sekarang langkah pertama kita lakukan adalah Install aplikasi manual kamera kompatibiliti Nah, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Playstore ya Gunanya untuk mengecek kamera 2 api di device kalian sudah aktif atau belum So, sekarang kita tinggal buka seperti ini Dan kita langsung aja klik start di bagian sini Seperti ini cuy Nah, kita tunggu aja Nah, ini dia ya untuk hasil dari kamera 2 api di device saya Poco X3 NFC Jika centang hijau semua seperti ini Tandanya sudah aktif di device kita ya Untuk kamera 2 apinya Dari manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum support untuk menggunakan GKM So, sekarang kita kembali lagi Dan kita langkah berikutnya masuk ke file manager ya Di sini saya pakai ZR Shiver Sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan ZR Shiver juga secara gratis di dalam Playstore Dan ini dia bahan-bahannya teman-teman Yang pertama ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah aplikasi GKM-nya ya Dan yang kedua ada selebgram13.zip Itu adalah file config-nya Jadi langkah berikutnya kita tinggal install aja aplikasi GKM-nya seperti ini Kalian tinggal klik install seperti biasa Berhubung saya sudah install Langsung aja kita buka GKM-nya Seperti ini teman-teman Nah, jika sudah kita buka GKM-nya Sekarang kita langsung aja menuju ke settingan Kita ulir ke bawah Masuk ke more setting Ini dia Lalu kita di sini pilih config setting ya Ini dia ya teman-teman ya Kita klik Lalu di sini kita pilih save settings Lalu di sini kita isi bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager kita Untuk menempelkan file config-nya ya So, sekarang kita tinggal klik GKM-nya seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman Jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang ada di video ini ya Dan akan muncul menggunakan tanda ting Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai Karena password akan muncul di pertengahan maupun di akhir video teman-teman So, sekarang kita tinggal klik seperti ini Lalu kita pilih ekstrak ke Dan di sini kita isi kata sandinya Di sini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke, jika sudah kita isi Sekarang kita klik OK Dan ini dia hasil ekstrakannya Celebgram 13 Langsung aja kita buka Nah, ini dia teman-teman untuk file config-nya Jadi di sini ada 6 versi config dengan level kamera 2 yang berbeda-beda Dan format config yang berbeda Jadi di sini ada config auto non-aux dan ada config auto W dan Ace Nah, untuk config yang non-aux adalah config-nya digunakan untuk device kalian yang belum support Ultrawide maupun di fitur video image stabilization atau video stabil Dan untuk sebaliknya Jika config yang performatkan W dan Ace seperti ini adalah untuk device yang sudah support kedua fitur tersebut Jadi untuk fitur ultrawide maupun video Ace Kalian bisa menggunakan config yang performatkan W dan Ace seperti ini Dan kalian nanti tinggal langsung setting di bagian session ID maupun di manual ID untuk mengaktifkan ultrawide dan video stabilisernya Lalu untuk perbedaan antara auto, JPEG, dan YUV itu adalah perbedaan dari level kamera 2 api masing-masing device kita ya Jadi kalian tinggal ngecek aja di HP kalian masing-masing Caranya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop Nah, ini dia Ukurannya nggak sampai 2 MB Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store Kita langsung buka aja untuk aplikasinya Dan ini dia hasil dari hardware support level di device saya Level 3 di bagian centang hijau atas ini ya Jadi disini adalah level kamera 2 api di device saya yaitu level 3 Kalau level 3 kita harus menggunakan config yang YUV Apabila centang hijaunya berada di full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Seperti itu ya pengertiannya So sekarang kita kembali ke file manager Dan sekarang kita langsung aja untuk copy file confignya teman-teman Jadi disini kalian bisa pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Untuk level kamera 2 api di device kalian Jadi disini saya pakai semuanya ya Untuk sebagai contoh juga Dan kita pilih banyak seperti ini Kita boleh tahan Lalu kita disini pilih potong atau salin bebas Kita salin aja Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Seperti ini Lalu kita menuju ke folder yang namanya LMC8.4 Ini dia teman-teman Kita klik Lalu kita pastikan confignya disini Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya So sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Lalu untuk memunculkan atau memilih config yang baru kalian masukkan tadi Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping Tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config sesuai level kamera 2 api Dan sesuai spesifikasi yang saya sebutkan tadi Disini saya pakai YUV, UI, dan S Karena device saya sudah support untuk keduanya So sekarang kita tinggal klik import Dan ya Config siap untuk digunakan So seperti apa untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita review Let's go Oke cuy Sekarang kita review di mode perekaman video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di mode ultrawide nya Seperti ini teman-teman ya Kita menggunakan motor jalan seperti biasa Dan tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan ya Kita hanya menggunakan tangan biasa teman-teman Terlihat di preview ini sangat stabil sekali ya Video electronic image stabilisasinya berjalan dengan normal Dan kalian bisa lihat juga kita geser kanan kiri juga masih aman banget So langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go So jadi seperti ini untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 13 by Imposter Glove Luar biasa ya Disini terlihat benar-benar stabil untuk hasilnya sesuai dengan preview sebelumnya teman-teman Warna yang dihasilkan pun juga cukup cerah Atau kontrasnya juga seimbang dengan kondisi aslinya seperti ini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi kita menggunakan HDR plus Dan untuk rasio gambarnya kita ubah menjadi 16 by 9 aja ya Biar enak cuy Awebnya kita non-aktifkan Langsung kita shoot Oke nice Dan kita langsung lihat hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 13 by Imposter Glove Luar biasa ya Di mode kamera dengan Aweb non-aktif terlihat sendiri Warna yang dihasilkan pun ciri khas sekali dari selebgram series ini teman-teman Terutama di selebgram 13 ini memberikan detail yang lebih tajam Ketimbang selebgram-selebgram yang lainnya Kalian bisa lihat HDR-nya kerasa sekali sampai ke belakang sana Dynamic race-nya pun juga enak banget Karena disini dihasilkannya luas sekali teman-teman ya Di mode kamera Dan untuk di bagian kontrasnya nih Wah ini bener-bener menyala sekali teman-teman ya Jadi ini lebih keras sekali ketika kita menggunakannya foto ke arah pemandangan seperti ini So sekarang kita review di bagian mode ultrawide-nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dengan cara masuk ke toggle sebelah kanan itu ya Dan kita menggunakan Aweb aktif Langsung kita shoot Oke nice Cepat sekali Langsung kita lihat untuk hasilnya seperti apa Dan ya seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Kombo di mode kameranya Gcam LMC 8.4 Dengan konfig selebgram 13 by Imposter Club Wow luar biasa Gacor sekali ya teman-teman hasilnya Dengan kita mengaktifkan di mode ultrawide Dan Aweb aktifnya Terlihat warna yang dihasilkan pun tonnya Sangat berbeda dengan Aweb non aktif tadi ya teman-teman ya Terlihat disini sedikit agak warm Tapi untuk dynamic race yang dihasilkan pun Luas sekali dan memberikan warna yang sedikit agak berbeda juga Jadi disini antara kombinasi antara cold dan warm ya Jadi dingin dan hangat tuh bersatu menjadikan gambar yang seindah ini cuy Apalagi ditambah dengan kontras detail yang sangat tajam sekali Atau sangat tinggi Memberikan gambar yang sangat tampak HD seperti ini teman-teman So sekarang kita review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode potret Kombo mode ultrawide nya Dan kita menggunakan Aweb non aktif ya Langsung kita tap di bagian wajah Kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan kali ini kita ajak mbak mbak yang cantik-cantik ini buat foto di mode potret sore hari ini ya teman-teman Langsung aja kita lihat untuk hasilnya seperti apa Dan ya seperti inilah untuk hasil di mode potret Kombo mode ultrawide GKMLMC KMLMC 8.4 dengan config selebgram 13 by Imposter Club cuy Luar biasa ya bener-bener gacor sekali teman-teman ya Ini lebih estetik ketimbang di config selebgram 7 yang kemarin itu cuy Kalian bisa lihat disini ya Warna yang dihasilkan pun juga masih konsisten Meskipun kita melawan sorotan sinar matahari secara langsung seperti ini teman-teman Sengaja saya tap di bagian mukanya Agar kalian bisa lihat disini blur yang dihasilkan pun juga cukup sempurna Meskipun ada bocor sedikit tapi tidak mempengaruhi hanya sekedar foto menggunakan HP saja ya teman-teman Highlight yang dihasilkan pun juga cukup enak disini teman-teman Tidak terlalu berlebihan sehingga exposure yang dihasilkan pun juga cukup terjaga So sekarang kita langsung aja pindah sudut di sebelahnya untuk cover thumbnail video youtube ini Jadi seperti apa tugasnya langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita coba di mode ultrawide lagi dengan AWP aktif dengan sudut yang berbeda Langsung kita shoot Oke nice cepat sekali meskipun kita menggunakan HDR plus ya cuy ya Langsung kita buka hasilnya Dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram 13 by Imposter Club cuy Luar biasa ya untuk cover thumbnail video youtube ini cuy Ini bener-bener recommended banget buat kalian yang ingin foto sunshed menggunakan Gcam ya Kalian tinggal pakai Gcam LMC 8.4 dan pasang config selebgram 13 ini cuy Hasilnya dijamin akan menyala seperti ini Jadi tidak perlu lagu lagi kalian tinggal ikuti tutorial yang saya berikan dari awal video sampai akhir video Kalian ikuti semoga berhasil dan semoga bermanfaat So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 13 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy video dan sampai jumpa